Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sido Sore. Pemirsa, kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki memasuki babak baru dengan digelarnya sidang putusan para peradilan di pengadilan negeri kota Bandung hari ini. Dan berikut kami tampilkan perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki sejak 8 tahun yang lalu. Warga Cirebon digemparkan penemuan jenazah sepasang kekasih bernama Vina Dewi Arsita atau Vina dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 lalu. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan seperti kondisi motor yang mulus. Pada 28 Agustus 2016 polisi mulai melakukan penyelidikan. Kecurigaan polisi terbukti. Autopsi terhadap jenazah pasangan remaja ini menunjukkan mereka dibunuh dengan senjata tajam. Pada September 2016 polisi menangkap 8 pelaku yakni Jaya alias Kliwon, Suprianto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadisaputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman, Rivaldi Aditya alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan tiga pelaku ditetapkan polisi sebagai DPO yakni Adni, Dhani, dan Pegi Setiawan alias Pegi Perong. Film Vina sebelum tujuh hari disambut positif masyarakat dan tembus lima juta penonton. Film ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan kasus Vina Eki yang kembali diusut setelah delapan tahun. Pegi Setiawan ditangkap polisi di Bandung. Polisi mengklaim Pegi Setiawan adalah sosok Pegi Perong yang burun selama delapan tahun. Namun Pegi Setiawan membantah dengan berteriak di hadapan wartawan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan yang dikomandoi Tony RM mendaftarkan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri kota Bandung. Menurut Tony, saat pembunuhan Vina Eki terjadi, Pegi tengah bekerja menjadi kuli bangunan di Bandung. Senin 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap kepolisian daerah Jawa Barat. Hakim meminta penyidik segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah membacakan putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di padelan negeri Bandung. Dalam putusannya, Hakim mengabulkan semua permohonan yang disampaikan oleh Pegi, sehingga status tersangka pun menjadi tirasah. Selain itu, Hakim juga menyoroti peraturan Kapolri mengenai manajemen penyidikan. Untuk pengulasnya, kami sudah bersama anggota Kompolnas, ada Bang Yusuf Warsim, dan kami juga masih mencoba menghubungi kuasa hukum Pegi Setiawan, Bang Muhtar Effendi. Namun saya ingin menyapa Bang Yusuf terlebih dahulu. Selamat sore, Bang Yusuf. Selamat sore. Bang Yusuf, melihat putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan hari ini, tanggapan Bang Yusuf seperti apa dan juga kawan-kawan dari Kompolnas? Ya, terima kasih kepada Hakim Tunggal, Hakim Eman pra-peradilan permohonan Pegi Setiawan yang telah memutus memberikan kepastian terkait dengan apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka Pegi Setiawan yang putusannya itu telah membatalkan, mengabulkan semua permohonan-pemohon Pegi Setiawan. Jadi ini harus dilaksanakan, kita harus menghormati putusan pengadilan ini dan tentu harus ditindaklanjuti. ada dua hal yang terkait dengan harus ditindaklanjuti. Pertama, penghentian penyidikan. Yang kedua, pembebasan Pegi Setiawan dari tahanan yang tentunya itu ketika dihentikan penyidikannya tentu status tersangkanya dicabut. Dan kemudian yang ketiga, dilakukan rehabilitasi barangkali nanti dari Polda Jabar akan membuat pemberitahuan secara resmi terkait dengan pelaksanaan putusan pra-peradilan tersebut. Itu. Yang kedua, saya sendiri sebagai anggota komponas kemarin dan semalam itu sudah memberikan saseh apa namanya, penjelasan. Setidaknya kan ada dua hal yang sangat pokok dari permohonan pra-peradilan Pegi. Yang pertama, terkait dengan prosedur. Yang kedua, terkait dengan alat bukti. Nah, kemungkinan-kemungkinan hakim akan memutuskan pada saat ini, ya, kepada dua hal tersebut. Ketika misalnya alat buktinya dipandang cukup, tapi terkait dengan prosedur, yang dimohonkan itu tidak dilakukan pemeriksaan sebelum dijadikan tersangka, panggilan sebagai saksi lah, paling tidak seperti itu. Itu kan dimohonkan, tidak dilakukan. Nah, itu. Atau ya, kedua-duanya. Nah, sekarang sudah ada putusan pra-peradilannya ya, yang paling utama dan pertama itu dihormati dan ditindaklanjuti oleh penyidik. Oke. Bang, ini putusan pra-peradilan ini kan memutuskan untuk menghapus status tersangka. Nah, apa evaluasi dari komponas kepada Polda, khususnya Polda Jawa Barat sendiri? Ya, ini kan kami sendiri sebagai pengawas, dari sejak awal itu melakukan pemantauan, melakukan pengawasan sampai berlangsungnya ada upaya pra-peradilan dan pada hari ini juga tim komponas langsung memantau di peradilan. Nah, kami sendiri pada saat melakukan pemantauan langsung, pada tanggal 28 Mei 2024, terkait dengan penangkapan dan penetapan tersangka. PGI Setiawapan yang itu diakini oleh penyidik memiliki bukti bahwa itu yang disebut di dalam keputusan pengadilan PGI alias Perong, tentu kami waktu itu bersarankan perlu dimitakan apa namanya, pendapat ahli hukum pidana termasuk kaitannya dengan adanya pernyataan tiga menjadi satu. Nah, terkait dengan procedur dan alat bukti, memang kami pantau penyidik telah meminta, memeriksa, meminta keterangan ahli hukum pidana lebih dari satu. Nah, termasuk kemarin kan di dalam sidang, dalam fakta persidangan kuasa hukum Polda Jabar kan mengajukan ahli yang itu memang pendapat ahlinya berbeda daripada ahli yang diajukan oleh pihak PGI Setiawan, oleh pihak kuasa hukum. Nah, di situ artinya memang ya tinggal hakim bagaimana meyakini fakta-faktanya seperti apa. Ya, hakim sekarang keyakinannya yaitu mengabulkan permohonan-permohon. Jadi, itu yang tentu menjadi bahan sekali lagi analisa dan evaluasi untuk selanjutnya bagaimana yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Jabar yang paling utama setelah ada putusan ditidaklanjuti dan dilakukan anep. Analisa dan evaluasi proses penahanan selama ini itu dilakukan anep terlebih dahulu. Yang ketiga, penyidik Polda Jabar tetap memiliki beban untuk melanjutkan bagaimana status DPO yang disebut di dalam putusan pengadilan untuk memberikan kepastian yang disebut dengan PGI alias perong itu. Tapi tentu kita sarankan dilakukan dulu analisa dan evaluasi yang didasarkan pada putusan pra-peradilan yang hari ini telah dibacakan. Oke, Bang Yusuf, ini kan Komponas mengawasi juga waktu penentapan tersangka seperti itu ya. Semua memiliki narasi Polda Jabar itu terburu-buru dalam menentukan PG Setiawan tersangka seperti itu. Tapi Komponas mengetahui nggak sih apakah ada alasan dibalik hal tersebut? Apakah cuma karena memang Polda meyakini cukup alat buktinya sehingga bisa menjadikan tersangka padahal seharusnya ada SOP yang harus dilewati terlebih dahulu dalam menentukan tersangka, Bang Yusuf? Ya, ini kan terkait dengan apa namanya bagaimana memahamin peraturan perundangan terkait dengan prosedur. Itu dulu. Kami sendiri kan untuk meyakinkan itu bersaran dimitakan keterangan ahli pendapat dimitakan pendapat ahli hukum pidana. Dalam pendapat ahli hukum pidana seperti yang kita saksikan kemarin di dalam persikangan yang diusulkan itu kan keterangannya ya yang pasti penetapan tersangka itu kualifikasinya harus berdasarkan alat bukti yang cukup. Nah, kami sendiri memang telah mencatat terkait dengan prosedur itu hanya kewenangan komponen sendiri kan terbatas tidak bisa memeriksa BAP yang dimiliki oleh penyidik. Karena itu kewenangan penyidik karena kewenangan kita terbatas tentu kami bersaran perlu dimitakan pendapat ahli hukum pidana. Nah, apakah ini terkait dengan prosedur yang dimaksud di dalam PERCAP? Sebenarnya PERCAP itu kan ada dua sebenarnya itu. Ada PERCAP tentang penyidikan tidak pidana. Nah, yang saat ini dipertimbangkan oleh Hakim Eman itu PERCAP tentang manajemen penyidikan. Nah, tentu apa namanya sekarang ini yang dipertimbangkan oleh Hakim Eman itu adalah wujud objektivitas. Ada dua pendapat ahli yang sudah diperiksa di dalam sidang peradilan. Dari situ sudah bisa diambil bagaimana pendapatnya. Ya, itu yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Eman itu sudah terlihat bahwa sebagaimana yang kami maksudkan semalam ada dua hal. Pertama prosedur, yang kedua alat bukti. Ketika prosedur itu yang disorot, maka disitulah menjadi titik lemah penyidikan ini sehingga penyidikan ini tidak sesat. Penetapan tersangka, peristiwaan tidak sah. Tidak hanya kan begini, dalam bahasa ahli hukum pidana itu dua. Pertama, menemukan yang dimaksud tersangka. Yang kedua, menetapkan tersangka. Itu prosesnya. Nah, disinilah bahan evaluasi kita berdasarkan keputusan para peradilan ini terkait dengan proses menetapkan tersangka itu yang disini disorot oleh Hakim Eman terkait dengan belum adanya pemeriksaan terhadap PQC Tiawan sebelum ditetapkan tersangka. Ini nanti kita lihat lagi, kita bantau dilakukan evaluasi apakah ini sebelumnya sudah benar-benar dibintakan pendapat ahli hukum pidana atau tidak terkait dengan prosedur ini. Ya, ya, ya. Oke, berarti Bang Yusuf ini, ini tolong dikoreksi ya, berarti polisi sebenarnya masih mempercayai bahwa PQC yang saat ini ditahan waktu itu adalah tersangkanya seperti itu ya. Jadi, yang masih menjadi klausul atau concern para peradilan ini dimenangkan oleh PQC adalah hanya karena SOP-nya yang dilewati. Seperti itu, apakah begitu Bang Yusuf? Ya, sementara seperti itu, tapi untuk lebih detail, berdasarkan utusan para peradilan, perlu dilakukan analisa dan evaluasi. Oke. Apa yang menjadi landasan pada waktu itu, penyidik hanya merujuk pada kualifikasi minimal dua alat bukti yang itu dimiliki oleh penyidik, sehingga hanya berdasarkan putusan pengadilan yang status dari Sibu DPO, sehingga ditangkap pada tanggal 21 Mei, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu nanti kita akan evaluasi kembali. Apa yang mendasari pada waktu itu, kami sendiri kan tidak bisa memberikan judgment pada waktu itu yang kami sarankan, meminta keterangan ahli hukum pidana, termasuk kaitannya dengan tiga menjadi satu itu. Agar secara formil memiliki landasan kuat ketika diajukan upaya para peradilan, ya betul-betul yakin bahwa sudah sesuai prosedur. Inilah yang perlu dilakukan sekali lagi, analisa dan evaluasi, dengan mendasari pada putusan para peradilan, next, ini mau seperti apa? Kaitannya dengan beban, bagaimana tiga DPO yang disebut, yang salah satunya PG alias Perong itu, nanti seperti apa tindak lanjutnya. Oke, berarti apa yang harus dilakukan Polda sendiri kalau Kompolnas ingin memberikan masukan Bang Yusuf terkait dengan tadi yang Bang Yusuf juga katakan bahwa ini bukan PG yang ditangkap, apa yang terjadi nanti? Apakah akan kembali ke tiga DPO atau hanya fokus tetap mencari PG yang sebenarnya seperti itu? Bang Yusuf. Kami sendiri Kompolnas tentu agar lebih detail, bersaran dan memberikan masukan, kami akan lakukan pendalaman terhadap putusan para peradilan ini yang secara lengkap, pertimbangan-pertimbangannya kita akan melihat, sehingga yang pasti sementara ini, PG Setiawan tidak bisa lagi dilakukan penyidikan apabila alat buktinya yang itu disampaikan ke para peradilan. Sehingga harus ada alat bukti baru untuk membuka kembali penyidikan terhadap PG Setiawan yang saat ini sudah dibatalkan status tersangkanya oleh para peradilan. Harus ada alat bukti baru. Tidak bisa lagi alat bukti yang sudah diajukan ke dalam jawaban para peradilan atas permohonan PG Setiawan. Untuk itulah kami perlu mendalami, kita analisis bagaimana konstruksi hukum yang dibangun oleh Hakim Eman, tapi ini sudah tampak bahwa apabila ingin dibuka kembali penyidikan terhadap PG Setiawan itu, ya harus beraturkan nofung. Itu tidak dibenarkan lagi. Sesetidaknya ada alat bukti yang itu belum menjadi alat bukti yang mendasari penyidikan terhadap PG Setiawan. Itu kira-kira yang perlu dilakukan dalam waktu dekat setelah adanya analisa dan evaluasi apabila kesimpulannya akan membuka kembali penyidikan terhadap PG Setiawan. Atau setidaknya kembali kepada putusan pengadilan memastikan siapa yang dimaksud DPO PG alias perong ini berdasarkan alat bukti baru lagi. Baik. Bang Yusuf, ini banyak narasi di luar bahwa kalau PG saja bisa bebas, mungkin kemungkinan terdakwa atau terpidana itu salah tangkap juga ada seperti itu. Bagaimana Bang Yusuf melihatnya? Memang mungkin tidak akan berurusan langsung dengan kepolisian ya, karena memang sudah terpidana. Jadi mungkin akan ada PK seperti itu. Tapi seharusnya nama baik Polda Jawa Barat khususnya kan menjadi taruhan dalam kasus ini. Ya, untuk itulah, untuk apa namanya benar-benar meyakinkan kepada publik, kepada kita semua terkait dengan kepastian hukum dan keadilan di dalam kasus pembunuhan vina dan DKI ini, sekali lagi, sementara ini yang perlu dilakukan dengan mendasari putusan pra-peradilan, dilakukan analisa dan evaluasi. Terkait dengan, kaitannya dengan tujuh terpidana yang pada saat ini sedang menjalani proses pemidanaannya, tentu penyidik juga berpedoman pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sepanjang tidak ada upaya hukum untuk mengoreksinya. Dalam pantauan kan kemarin akan rencana melakukan PK. Nah tentu ini kita pantau apakah nantinya benar setelah ada putusan pra-peradilan ini baru akan diajukan upaya PK dari di antara tujuh terpidana. Nah itu, yang ini kita akan pantau. Baik, terima kasih Bang Yusuf atas informasi yang telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu langkah selanjutnya baik dari pihak PG atau putusan pindana dan juga dari kesiapan dari Polda, Jawa Barat. Selamat sore Bang Yusuf.